Horas, privet, privet, privet Gimana kabar kalian? Gua harap baik-baik aja ya Di video ngobrolin Rusia kali ini Gua mau ngebahas 3 persamaan budaya atau kebiasaan Di antara orang Batak dengan orang Rusia Hah? Kok bisa? Ah bohong kali lo Mungkin hal itu yang muncul di kepala kalian Sebelum gua mulai video ini Ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini Kalau kalian suka dengan videonya Biar gua makin semangat bikin video-video keren lainnya Orang Batak dan orang Rusia memiliki persamaan ternyata guys Padahal jarak orang Batak dan orang Rusia itu jauh banget ya Satu di bendera Eropa, satu lagi di Indonesia, bendera Asia Dari berbagai sumber yang gua cari Gua berhasil ngerangkum 3 persamaan orang Batak dan orang Rusia dalam kebudayanya Persamaan pertama, sang anak akan meneruskan nama keluarga sang ayah Seperti kita tahu, marga merupakan salah satu penciri bagi orang Batak Pasti kalian punya teman yang memiliki marga Batak Dan kalian bisa menebak bahwa dia orang Batak dari marganya tersebut Marga atau nama keluarga tersebut diturunkan oleh sang ayah kepada keturunannya Baik anak laki-laki atau perempuan Begitu juga dengan budaya orang Rusia guys Mereka akan menurunkan nama keluarganya pada setiap keturunannya Misalnya nih, Timofi Moskov Mantan pemain NBA asal Rusia yang pernah menjadi juara NBA bersama Lebron James Memberi nama anaknya itu Alexei Moskov Nah, nama keluarganya adalah Moskov Kok bisa sama ya? Yang kedua, persamaannya adalah istri menggunakan nama keluarga sang suami Dari yang gue tahu nih, bagi masyarakat Batak Marga sang suami tidak bisa dilepaskan dari nama sang istri Menurut situs Tobatabo.com Dikatakan bahwa perempuan yang telah menjadi istri suatu marga disebut paniaran atau nyonya marga Maka seorang perempuan yang telah menikah akan menyebut marga suaminya sebagai marganya Sebab dia telah melebur menjadi paniaran marga suaminya Tetapi jika ditanya Boru apa, dia menyebut marga bapaknya Misalnya, nyonya huta galung, boru si tinjak Jadi marga suaminya adalah huta galung dan boru si tinjak inilah yang menunjukkan marga bapaknya Begitu juga dengan orang Rusia ternyata Wanita yang sudah menikah akan menggunakan nama keluarga sang suami Seperti yang ditulis di rg.ru Dikatakan bahwa berdasarkan sejarah pada budaya Rusia Sesuatu hal yang baik ketika seorang wanita yang sudah menikah menggunakan nama keluarga suami Gue kasih contoh Bagi kalian yang suka novel klasik Pasti kalian tahu roman yang berjudul Anak Karenina Selain novel, ini juga dibikin serisnya Mungkin teman-teman juga tahu Nah, Karenina disini bukanlah nama keluarga asli Anak Melainkan Oblonski Kata Karenina berasal dari kata Karenin Yang merupakan nama keluarga dari sang suami yaitu Alexei Karenin Persamaan terakhir, persamaan ketiga yang menurut gue paling menarik Angka gasal atau ganjil merupakan sesuatu hal yang baik Ternyata bagi orang Rusia dan orang Batak Angka tersebut memiliki makna guys Bagi orang Rusia, angka ganjil merupakan sesuatu hal yang positif dalam kebudayaannya Oleh karena itu, ketika momen kebahagiaan Orang Rusia akan memberikan bunga yang jumlahnya ganjil Itu contohnya guys Mengapa angka ganjil memiliki makna yang positif Dan sebaliknya, jika dalam keadaan sedih atau duka cita Seperti pemakaman atau ada yang meninggal Orang Rusia akan memberikan bunga dengan jumlah yang genap Hal itu menunjukkan bahwa mereka berduka Tidak dalam situasi yang bahagia Lalu bagaimana dengan orang Batak? Ternyata sama guys Orang Batak menganggap bahwa angka ganjil memiliki nilai positif juga Seperti yang ditulis di detik.com Angka ganjil digunakan sebagai jumlah pada anak tangga dalam arsitektur rumah adat Batak Dalam artikelnya dikatakan juga nih Bahwa tangganya yang berjumlah ganjil Karena bagi orang Batak, angka ganjil adalah angka keberuntungan Gimana menurut teman-teman? Seperti itulah 3 persamaan yang ada dalam kebudayaan atau kebiasaan Bagi orang Batak dan juga orang Rusia Apakah kalian mengetahui kebudayaan Rusia yang mungkin sama dengan kebudayaan orang Batak? Atau kebudayaan suku di Indonesia secara umum? Coba tulis di kolom komentar ya Itu aja video kali ini Video ngobrol Rusia 3 persamaan kebudayaan atau kebiasaan orang Rusia dan orang Batak Jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya ya Terima kasih telah menonton Horas Salam dari Indonesia